Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kita pada pertemuan ini Pembongkaran Pinal Reduction Sebelum kita melakukan pembongkaran Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Yang pertama kita bekerja Harus mengutamakan keselamatan kerja Keselamatan diri kita Keselamatan bahan dan alat Serta keselamatan ruangan tempat kita bekerja Kemudian kita mempersiapkan alat-alat yang diperlukan Yang diperlukan termasuk Penlab atau majul Selanjutnya Sebelum kita menggungkan Pinal Reduction ini Komponen CPT semua harus telah kita lepas Masuklah kita tahapan pembongkaran Pinal Reduction Tadi Ya Pinal Reduction tadi Tadi setelah kita lepas semua seluruh Komponen CPT Juga roda belakang sudah terlepas Kemudian baut-baut ini Baut-baut pengunci Pinal Reduction Case Ini rumahnya ini sering disebut dengan Pinal Reduction Case Setelah kita lepas maka kita membuka tutupnya Ini kita buka sekalian dengan kita menarik as As roda Ya as roda Inilah Pinal Reduction Gear tadi Pinal Reduction Kiki Redusinya Ini yang dikatakan di CPT Ini Kita letakkan pada tempat yang akan kita lakukan pemeriksaan nantinya Kita masuk ke dalam bagian pembongkaran dan pemeriksaan Pembongkaran dan pemeriksaan Pemeriksaan ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan di Pinal Reduction Gear ini Untuk bagian ini kita hanya melakukan pemeriksaan secara visual Ya secara visual Sebelum kita lanjutkan untuk membongkar Kita perhatikan cara kerjanya Ya kita perhatikan cara kerja Ini as driven As driven berputar Memutarkan roda di penghubung Roda gigi penghubung berputar Memutarkan roda gigi lurus yang di bawah Roda gigi lurus berkaitan dengan Roda gigi lurus yang ada pada as roda belakang Nah ini as roda belakang Nah jadi Jika driven as driven ini berputar Maka as roda belakang juga ikut berputar Dengan perbandingan yang diatur oleh jumlah roda gigi ini Jumlah roda gigi yang berkaitan Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Pemeriksaan yang pertama pada rumah Pinal Reduction ini Yaitu pemeriksaan sil Sil ini apakah ada kebocoran pada sil Jika ada kebotor maka sil ini harus kita Terganti Karena sil ini mencegah agar oli yang ada pada Pelumas yang ada pada rumah Pinal Reduction ini Tidak keluar ke bagian dromol dan menganggu Yang kedua pemeriksaan bearing Baring pada rumah Reduction ini Ini kita perhatikan Baringnya Kita putar Baring masih berputar dalam keadaan halus Kemudian selanjutnya Pemeriksaan Permukaan Roda gigi Ya Permukaan roda gigi kita putar Kita piksa satu persatu Oke Dalam keadaan baik Kemudian kita lepaskan Roda gigi penghubung kita lepaskan Kita tengok lagi Permukaan roda giginya Ada tidak yang kompel Oke Kausannya masih dalam batas kewajaran Kemudian Kemudian Pemeriksaan Baring pada As Driven Ya Oke Baring pada as Driven juga Masih dalam Masih halus Tidak ada goyang Selanjutnya Kita melepaskan As roda belakang As roda belakang kita lepaskan Kemudian kita pemeriksa Permukaan roda gigi Nurus pada as roda belakang Kita periksa Oke Masih dalam Kalian baik Kemudian Disini ada Terdapat Ring Ring pada Bagian belakang Roda gigi Roda gigi As perlahan belakang tadi Dan ada juga Ring Dua Terdapat pada Bagian belakang Roda gigi penghubung Satu yang tebal Satu yang tipis Selanjutnya Kita akan memiksa Baring Pada as roda belakang Yang letak Baringnya pada Bagian Penutup Penutup Pinal dari Disin tadi Kita masukkan ringnya Ke asnya Pada lahan Pada bearing Kita putar Dan masih dalam Kondisi Baik Karena tidak ada suara Dan tidak goyang Oke Selanjutnya kita akan Melakukan pemasangan Atau Merangkai kembali Pinal Producing Ini Dan masangnya Ke rumahnya Setelah Sebuah komponen Kita putihkan Dan komponen-komponen Yang Yang tadi mengalami Gangguan Kita ganti Kita Pertama sekali Kita Memasang Paking Paking ini Kita pasang Dengan Memberi Mengolesinya Sedikit Gemuk Kemudian kita Letakkan Pakingnya Oke Pakingnya Kemudian kita perhatikan Ada Pindoy Ada dua buah Pindoy Ini harus terpasang Kemudian kita akan Merangkai Pinal Reducionnya Yang pertama Kita pasang Ring tadi Pada roda gigi Bantu Itu ada dua Yang tebal pada bagian belakang Sama sekali Kemudian kita masukkan Yang tipis Baru Kita pasangkan Roda gigi Bantunya Dengan bagian Roda gigi Lurus Di bagian Paling Belakang Setelah dia Perkaitannya Bagus Maka Kita pasangkan Ring Pada Roda gigi As Roda belakang Ya Ini Kita pasangkan Sedemikian rupa Masukkan Setelah itu Kita luruskan Kemudian kita masukkan As roda belakang Ya As roda belakang Kemudian Kita beri sedikit Pelumas Pada Dudukan Sil Roda belakang tadi Sini tadi Oke Kita lanjut Untuk Memasukkan Pinar Radiusen ini Ke Case nya Ke rumah nya Oke Kita masukkan Asnya dulu Pelan-lahan Ya Kita Masukkan Ya Ini Kita pas Ya Dia sudah pas Masuk Kemudian Kita Pasangkan Baut-bautnya Ya Kita pasangkan Bautnya Kita pasangkan Sekarang Masuk kita Ke penguncian Ya Setelah kita pasang dengan baik Penguncian Penguncian yang kita lakukan Secara silang Ya Secara silang Membentuk Seperti bintang Mari Mari Selanjutnya Kemari Selanjutnya Kemari Kemari Ini Kemudian bagian ini Begitulah Selanjutnya Seterusnya Sampai Ini Kita bukit dengan Baik Ya Sampai ini kita bukit dengan Baik Oke Setelah bukit kuat Maka kita tes putarannya Kita putar dari As Roda belakangnya Ya Ini Kita coba Oke Ini kita putar Dari As Dipennya Kita putar dari As Dipennya Dan kita lihat Kita rasakan Apakah As roda belakang itu Berputar Oke Ini berputar Oke Jadi demikianlah Para pelajar sekalian Untuk pertemuan kita hari ini Kita sudah membongkar Pemeriksaan visual Komponen-komponen Reducing tadi Final Reducing tadi Sudah kita piksa secara visual Kemudian kita Memasangnya kembali Setelah itu Sebelum kita Yang paling penting juga Sebelum kita Mengoperasikannya nanti Jangan lupa Memasukkan Poly Final Reducingnya Oke Sekian dan terima kasih Untuk kita Pertemuan kita Pada hari ini Dan saya hari Dengan Jilai Topik WD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax